Halo milenial, kita jumpa lagi ya dalam program kesayangan kita semua. Ketua items informasi ke teman-teman milenial, pastinya hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ketemu lagi sama Nuka Azita disini ya yang bakal nemenin kalian semua 30 menit ke depan dengan informasi-informasi yang menarik dan juga pastinya informatif dan bermanfaat untuk kalian semua ya milenial. Gimana kabar kalian hari ini semuanya? Mudah-mudahan Nuka doakan sehat-sehat terus semangat yang lagi berkegiatan semuanya semoga lancar kegiatannya hari ini ya. Wah seger banget nih kayaknya hari ini dan untuk kalian yang lagi berpuasa semoga puasanya lancar sampai berbuka puasa nanti. Dan gak ada bolong-bolong ya kalaupun ada bolong-bolong mudah-mudahan sedikit aja batalnya gitu kan biar balesnya nanti gak lama. Oke seperti biasa kalau di items kita bakal bahas sesuatu yang menarik tentang Indonesia dan tentang yang menarik kalau sekarang Nuka mau ngomongin salah satu warisan budaya dari Indonesia. Nah kira-kira mau ngomongin apa ya? Kalau Nuka bilang soal wayang kalian pasti udah gak asing dong. Benar banget karena kita di episode kali ini bakal bahas wayang yang ternyata menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Nah ini kalau kita tahu UNESCO ini telah meresmikan wayang sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ya milenial. Dan peresmian tersebut ini ditandai dengan serah terima sertifikat UNESCO kepada pemerintah pada 5 Februari 2010 yang lalu. Kata tak benda ini berasa janggal memang kalau kita dengar dan kalau jika diasosiasikan gitu ya wayang ini yang jelas-jelas terlihat wujudnya sebagai benda padat. Kenapa disebut tak benda? Jadi kalau menurut Jarowacik, Menteri Kebudian dan Pariwisata yang menjabat pada saat itu bukan wujud wayang sebagai sebuah benda yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Tetapi dari cerita-cerita terus nilai-nilai filosofi dan sisi humanis yang terkadang dalam wayang itu diakui sebagai sebuah warisan budaya yang patut dilestarikan gitu ya milenials. Dan kalau kita ambil atau kita lansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, wayang ini memiliki manfaat bagi pengembangan warisan budaya. Kira-kira manfaatnya bagi pengembangan budaya itu apa aja ya? Nah kita akan bahas satu per satu ya. Dan yang pertama ini bisa dijadikan sebagai media informasi. Wayang ini dapat digunakan sebagai media untuk menghubungkan tradisi atau budaya dengan manusia nih. Wayang sendiri itu adalah kan sarana ya yang komunikatif untuk menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dari cerita pewayangan. Cerita wayang sendiri yang disampaikan ini memiliki pesan moral yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat pastinya. Jadi dengan memahami cerita wayang kita dapat mengerti nih tradisi budaya dan mengetahui nilai kehidupan. Nah yang kedua manfaatnya itu bisa sebagai media pendidikan. Manfaat wayang bagi warisan budaya dalam dunia pendidikan ini dapat dipungsikan untuk pembelajaran budaya sekaligus pendidikan mental yang sangat bermanfaat bagi manusia sebagai makhluk sosial. Terutama sekolah juga harus menanamkan pemahaman mengenai pendidikan mental yang terkandung dalam wayang nih. Karena sekolah merupakan tempat generasi muda penerus bangsa dalam menuntut ilmu. Selain itu dengan mengenalkan budaya wayang melalui pendidikan sejak dini ini bertujuan agar kebudayaan wayang juga tidak dilupakan dan terus dilestarikan. Dan manfaat yang selanjutnya ini bisa sebagai media hiburan pastinya ya. Siapa yang gak tahu wayang apalagi yang tinggal di daerah Jawa mungkin kan sering banget tuh ada pertunjukan-pertunjukan wayang. Betul banget karena manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya juga sebagai media hiburan untuk masyarakat. Di zaman serba modern dan canggih ini eksistensi wayang sebagai pertunjukan ini masih digunakan. Hal ini sekaligus untuk terus bisa melestarikan wayang kepada generasi muda. Yang selanjutnya manfaat dari wayang ini juga wayang untuk kehidupan sosial manusia. Sejalan dengan fungsi wayang, cerita wayang ini memiliki pesan atau nilai untuk manusia baik seorang individu maupun sebagai makhluk sosial. Manfaat dinilai yang nantinya ya milenials akan dijadikan seseorang untuk memiliki ilmu pengetahuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah berbagai macam pesan yang biasanya disampaikan pada cerita wayang ini adalah soal biasanya kebenaran, terus tentang keadilan, tentang kejujuran, kesusilaan, filsafat, psikologi, terus kepahlawanan dan juga masih banyak tema-tema lainnya ya. Dan setelah tahu manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya ada baiknya nih, kalau kita juga harus tahu nih gimana sih sejarah asal mula dari wayang. Nah Nuka akan bahas untuk kalian ya. Nah kalau ngomong-ngomong sejarah wayang diperkirakan wayang ini mulai dikenal dan berkembang di Nusantara itu sejak 1500 sebelum masehi sebagai bagian ritual. Wow lama banget ya guys ya. Dan ternyata nenek wayang kita juga percaya bahwa roh atau arwah orang yang meninggal itu bakal tetap hidup dan bisa memberi pertolongan pada yang masih hidup. Karena itulah roh-roh tersebut lantas dipuja dengan sebutan hiyang atau dahyang yang diwujudkan dalam bentuk patung atau gambar. Dan dari sinilah asal-usul pertunjukan wayang itu guys. Jadi walaupun masih dalam bentuk yang sederhana pada mulanya ya. Nah dalam perkembangannya fungsi wayang sebagai media untuk menghormati arwah nenek wayang juga mengalami perkembangan. Saat masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia cerita Ramayana dan Mahabrata berkembang pesat nih. Dengan penambahan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang beralkulturasi dengan budaya masyarakat setempat. Kemudian muncul pula nih cerita Panji yang berasal dari era kerajaan kediri atau periode klasik di Jawa yang menceritakan tentang kepahlawanan dan cinta yang berpusat pada dua orang tokoh utamanya. Yaitu ada Raden Inu Kertapati atau Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji atau Galuh Chandra Kirana. Jadi cerita yang versi ini mempunyai banyak versi memang dan telah ada beberapa berasal dari beberapa tempat di Nusantara termasuk diantaranya dari Jawa, terus dari Bali, ada juga dari Kalimantan, bahkan dari Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar dan juga Filipina. Cerita dalam penampilan wayang ini tidak menutup kemungkinan untuk menampilkan kisah-kisah lain di luar cerita-cerita klasik. Dan pada mula awal penyebaran agama Islam, wayang dijadikan media dakwah sebenarnya dengan menambahkan tokoh-tokoh terus dikembangkan juga ceritanya termasuk penyesuaian jalan cerita sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan pada era yang lebih modern, wayang lantas digunakan sebagai media propaganda politik nih. Seiring akhirnya perkembangan zaman pada saat itu, wayang akhirnya tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Nah proses alkuturasi ini berlangsung sejak lama sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang yang tinggi gitu guys. Jadi kalian sekarang udah tau ya, wayang ini kenapa dijadikan warisan takbenda yang berasal dari Indonesia. Takbenda bukan karena wayang bukan benda padat, tapi dari cerita-ceritanya dan filosofi dari wayang itu sendiri yang akhirnya dinobatkanlah oleh UNESCO gitu. Jadi warisan budaya takbenda dari Indonesia. Kita turut bangga ya karena mungkin banyak nih milenial-milenial zaman sekarang mungkin yang gak begitu suka nonton wayang. Padahal di daerah-daerah Jawa itu masih banyak gitu loh dalang-dalang yang bisa memainkan wayang dengan cerita-cerita yang cukup menarik. Kalian penasaran kira-kira kayak gimana lagi ya kan pembahasan kita tentang wayang sebagai warisan takbenda dari Indonesia? Ya kita akan bahas soal wayang lebih detail lagi tapi tahan karena sekarang kita harus berik dulu ya milenial. Jadi kemana-mana harus tetap di items informasi ke teman-teman milenial. Halo milenial, kita balik lagi ya masih di items informasi ke teman-teman milenial. Nah masih sama Nuka Azita juga disini ya masih nemenin kalian semua untuk memberi informasi seputar wayang yang dijadikan warisan budaya takbenda dari Indonesia. Nah kalau tadi kita udah bilang atau udah menjelaskan tentang sejarah dari wayang dan juga manfaat wayang di kehidupan sosial. Kalau sekarang Nuka mau ngasih tau kalian tentang jenis-jenis wayang kira-kira ada apa aja ya. Oke kita bahas satu persatu sekarang. Yang pertama jenis wayang ini ada wayang kulit. Nah ini tuh wayang yang terbuat dari kulit binatang seperti sapi maupun kerbau. Nama lain dari wayang kulit sendiri adalah wayang purwa ya milenial. Purwa sendiri berasal dari bahasa sangsekerta parwa yang berarti bagian dari buku Mahabrata. Diperkirakan wayang kulit ini sudah ada sejak abad ke-11 di masa pemerintahan Raja Air Langga. Cerita yang dibawakan oleh wayang kulit diadaptasi dari kitab Mahabrata dan juga Ramayana nih. Tapi alur cerita yang berkembang ini dipertunjukkan wayang kulit kemudian disesuaikan dengan suasana dan kepribadian masyarakat Indonesia. Wayang kulit sendiri terdiri dari beberapa gaya atau cagrak sebutannya ya. Misalkan nih ada cagrak, kasunanan, terus Mangkunegara, Ngayokyakarto, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon dan masih banyak lagi sebagainya. Gitu ya milenials. Dan yang kedua ada jenis wayang beber yang merupakan jenis wayang tertua di Indonesia. Dan diperkirakan telah ada sejak 1223 Masehi atau saat jaman kerajaan Jenggala. Nama wayang beber sendiri ini diambil dari cara memainkannya yaitu dengan melukis adegan di kain yang dapat digulung dan dibuka atau dibeber. Nah itu maksudnya. Jadi saat nanti ada adegan-adegan di wayang beber berlangsung akan diiringi oleh gamelan. Nah wayang beber dulu menceritakan tentang kisah dari Mahabrata dan Ramayana. Nah tapi seiring berjalannya waktu wayang ini menceritakan kisah sesuai dengan masanya saat ini gitu. Jadi mulai dari kisah Raja-Raja di Jawa terus sampai tentang kehidupan sehari-hari dan juga gak luput dari mengkritisi kondisi masyarakat pada saat ini. Gitu jadinya ya. Jadi disesuaikan dengan zamannya. Oke selanjutnya kita punya jenis wayang Wong. Nah kalau dilihat kok Wong ya? Wong itu apa? Wong itu adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya orang ya milenial. Jadi sesuai dengan penamaannya wayang ini dimainkan oleh manusia yang berperan untuk setiap tokoh dalam suatu lakon cerita. Seperti ada seni peran atau teater tradisional. Wayang orang pertama kali muncul pada abad ke-18 di Solo dan dicetuskan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro pertama. Wayang orang terinspirasi dari seni drama yang berkembang di Eropa pada saat itu. Jadi ada keinginan dari Mangkunegoro pertama inilah yang pada akhirnya mendasari terwujudnya nih pertunjukan wayang orang. Nah sedangkan kalau dalang dalam pertunjukan wayang orang ini berperan sebagai sejenis sutradara kali ya. Kalau wayang kulit kan dalangnya dimainkan gitu. Kalau ini kayak sutradara yang mengarahkan si peran ini harus seperti apa. Jadi dan sumber ceritanya juga dibawakan adalah seperti biasa gak jauh-jauh dari Ramayana dan juga Mahabrata. Serta pertunjukannya diiringi musik gamelan juga gitu. Oke yang selanjutnya ada jenis wayang gedok gitu. Nah ini memiliki bentuk seperti wayang kulit tapi terbuat dari kayu. Nah nama gedok sendiri ya millenials ini kalau diartikan adalah kandang kuda. Kok ya bisa ya dari kandang kuda ke wayang gedok gitu. Nah disebut wayang gedok ini karena memang banyak tokoh-tokoh dari cerita wayang ini yang memiliki nama dengan kata kuda. Contohnya panji kuda waneng pati. Terus ada juga wayang gedok ini biasanya menceritakan kisah di zaman kediri dan jenggala atau cerita panji. Wayang gedok sendiri memiliki spesifikasi unik dalam hal cerita maupun lakon yang dipergelarkan ya. Dan bentuk boneka wayangnya juga unik sendiri. Terus maupun penggunaan gending dan juga sulukan di pertunjukannya. Wayang gedok diperkirakan muncul pada abad ke-15 dan hal ini merujuk dari keterangan Seracentini. Pada masa pemerintahan Paku Buwana ke-10 di Surakarta, wayang gedok ini pernah mengalami perkembangan yang cukup signifikan maksud nuke ya. Jadi wayang gedok saat itu kerap dipergelarkan pada berbagai upacara di keraton bersamaan dengan pertunjukan wayang purwa. Selanjutnya kita punya jenis wayang golek nih. Kayaknya udah gak asing kalau kita ngomong wayang golek, wayang golek gitu kan. Karena wayang golek ini merupakan wayang yang terbuat dari kayu yang dikombinasikan dengan kain untuk pakaiannya. Wayang golek sendiri diperkirakan telah ada sejak abad 17 serta merupakan pengembangan wayang kulit. Jika wayang beber dan wayang purwa lebih banyak tersebar di daerah Jawa bagian timur dan juga tengah, maka kalau wayang golek ini lebih banyak tersebar di kawasan Jawa Barat. Dan dari segi pertunjukan, wayang golek sama dengan wayang lainnya nih guys ya. Lakon dan ceritanya dimainkan oleh seorang dalang. Sementara vokal pesinden dan suara gamelan ini jadi pengiring saat wayang ini dimainkan. Dan pada umumnya wayang golek sendiri dipentaskan dengan menggunakan bahasa Sunda. Jadi kalaupun ada pun pakem dan jalan cerita wayang golek, itu bakalan sama dengan wayang kulit ya guys. Jadi gak jauh beda, cuma bentuknya aja yang mereka agak beda gitu kan. Contohnya mengambil cerita dari Ramayana dan Mahabrata. Tapi kalau seiring dengan berkembangannya zaman, wayang golek ini tidak hanya menceritakan kisah Ramayana dan Mahabrata aja. Tapi juga menceritakan kisah-kisah bernuansa Islam sampai juga tentang cerita kehidupan kita sehari-hari. Jadi udah lebih realistis sekali ya. Karena melihat kehidupan sekitar seperti apa bisa menjadi temanya. Oke selanjutnya kita punya jenis wayang klitik. Nah wayang klitik ini juga biasa disebut dengan wayang kerucil. Karena memang ukurannya yang cukup kecil-kecil ya millennials. Dan wayang klitik ini biasanya menceritakan cerita pada zaman Majapahit atau Menak. Wayang klitik merupakan wayang khas Kabupaten Belora, Jawa Tengah. Selain dari segi bentuknya yang berukuran lebih kecil, wayang klitik ini memiliki perbedaan dengan wayang jenis lainnya dalam aspek bahan. Kalau wayang kerucil ini terbuat dari kombinasi kayu dan juga kulit sapi. Gitu millennials. Selanjutnya kita punya jenis wayang suket. Wah ini terbuat dari suket atau rumput dalam bahasa Jawanya ya. Jadi beberapa lahir rumputan ini bakal dikumpulkan nantinya. Terus kemudian disusun, dililit, diikat, dan dibentuk seperti figur-figur wayang kulit. Diketahui juga kalau wayang suket ini digunakan sebagai alat permainan dan media penyampaian cerita pewayangan untuk anak-anak. Karena memang bahan pembuatannya itu tadi ya, dari rumput serta wayang suket juga ini lumrahnya memang kurang awet. Jadi kayaknya cepat rusak mungkin ya, karena bahan pembuatannya dari rumput-rumput yang sudah dikeringkan itu. Selanjutnya kita punya jenis wayang suluh nih. Ini wayang yang merupakan dibuat mirip dengan manusia, termasuk juga cara berpakaiannya. Wayang suluh ini ada sejak zaman penjajahan Jepang yang bermaksud memberikan penerangan atau penyuluhan kepada masyarakat saat itu. Sumber cerita pada wayang ini diambil dari zaman berdirinya Indonesia dan masa perang kemerdekaan. Wayang suluh kemudian berkembang di masa revolusi kemerdekaan sebagai alat propaganda yang mendukung perjuangan rakyat Indonesia ya milenials. Jadi bentuk tokoh-tokoh di wayang suluh ini sengaja dibuat mirip, realistik gitu kan. Mirip banget deh pokoknya sama manusia yang digambar miring dan diberi pegangannya itu seperti wayang kulit gitu. Kalau dari segi potongan maupun pakaian, bentuk tokoh di wayang suluh ini agak menyerupai orang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ceritanya diambil dari cerita kekinian sesuai era kehadirannya. Karena memang pementasannya juga mengusung cerita-cerita yang dekat dengan masyarakat pada eranya. Ia dapat dikatakan sebagai wayang sandiwara yang kemudian dinilai cocok menjadi alat perjuangan. Wah keren ya makanya gak heran kalau wayang ini dinobatkan UNESCO menjadi warisan budaya tak benda yang berasal dari Indonesia. Karena memang kalau kita lihat Indonesia nih budayanya cukup banyak gitu kan. Terus setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Bahkan wayang ini juga tadi jenisnya banyak banget gitu. Jadi gak heran kalau kita harus bangga dengan wayang kebudayaan asli Indonesia. Oke Nuka harus break dulu. Nanti kita akan balik lagi. Kita akan membahas tentang karakter wayang yang terkenal. Kira-kira ada siapa aja. Jangan kemana-mana tetap di Items Informasi ke teman-teman Millenials. Halo Millenials. Sekarang kita balik lagi ya. Pastinya masih di Items Informasi ke teman-teman Millenials. Dan masih sama Nuka Azita disini juga yang masih temenin kalian. Kita masih bercerita bareng. Nuka masih kasih informasi juga seputar wayang yang dijadikan warisan tak benda asal Indonesia dari UNESCO ya. Kalau tadi kita udah bahas yang pertama kan kita bahas sejarah wayangnya. Terus manfaat wayang untuk kehidupan sosial. Terus tadi juga kita udah bahas jenis-jenis wayang ada apa aja sih. Ternyata kita taunya kan selama ini mungkin wayang kulit aja gitu kan. Atau wayang golek aja ternyata banyak jenisnya selain dua wayang tersebut gitu. Dan sekarang Nuka mau ngasih tau kalian nih tentang karakter-karakter wayang yang cukup terkenal gitu kan. Apalagi kalau kalian yang hobi nih mungkin nonton wayang kulit. Pastikan wah ini ada si Arjuna ini ada si siapa, siapa, siapa. Kita bahas satu-satu. Nah toko yang pertama ini ada Arjuna. Karakter ini memang tentunya udah gak asing lagi di telinga kita ya. Apalagi di telinga masyarakat Indonesia khususnya. Karena Arjuna memang terkenal sebagai karakter wayang yang tampan dan juga pesonanya yang begitu memikat banyak wanita. Karakternya disini bahkan dinilai oleh banyak pakar budaya Jawa ini sebagai prototipe ideal. Kasatria Jawa itu seperti Arjuna ini pokoknya. Nah saat kecil Arjuna ini dipanggil dengan nama Permadi yang merupakan anak bungsu dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Arjuna ahli dalam memana dan juga merupakan murid kesayangan Dorna yang merupakan guru besar seni pertempuran. Arjuna memiliki beberapa senjata dan mata panah sakti ya. Senjata panahnya yang paling terkenal adalah Arda Dedali yang memiliki kemampuan mendeteksi gen sehingga panahnya tidak akan melukai orang dalam garis keturunan. Arjuna kerennya kalau di dunia nyata kayak gini. Ya sementara itu panah pasopati miliknya ini dapat mengenai sasarannya dengan tepat. Meskipun pandai berperang dan seorang satria Arjuna disini memiliki sifat yang cukup lembut. Ia menjadi simbol kelembutan yang mampu mengalahkan hawa nafsu yang dicerminkan dari sifat kasar dan brutal. Selanjutnya kita punya karakter wayang lainnya yaitu Gatot Kaca. Aduh Nuka yakin ini kalian juga semua pasti udah paham dan udah sering dengar nama Gatot Kaca ya. Karena memang namanya ini sudah melekat banget di telinga orang Indonesia bahkan semakin terkenal ketika karakter Gatot Kaca ini muncul dalam film Star Trek Discovery dan menjadi karakter dari game dari Mobile Legends Bang Bang. Nah Gatot Kaca merupakan putra dari Bima atau Wekudara dan juga Dewi Arimbi. Ia merupakan tokoh yang terkenal dengan sebutan Satria Otot Kawat Tulang Besi. Saking kuatnya kali ya guys. Dan Gatot Kaca ini juga dianugrahi kesaktian yang luar biasa semenjak dirinya dimasukkan ke dalam kawah Chandra di muka saat kecil dan kemudian diramu dengan segala kesaktian dewa. Di samping itu ia juga memiliki kemampuan terbang tanpa terdeteksi oleh lawan, kekebalan serta dapat menghancurkan siapapun yang dihantamnya. Gatot Kaca merupakan penglambaran tokoh sempurna dari seorang prajurit. Dia selalu berada di barisan terdepan dalam hal bela negara ya. Namun tidak pernah menuntut ataupun menuntut apapun yaitu sebagai imbalannya dia tuh gak pernah gitu. Hal ini membuat akhirnya karakternya ini menjadi contoh teladan sebagai seorang abdi terhadap negara. Selanjutnya kita punya karakter Bima. Nah kalau Bima atau Werkudara ini adalah sosok yang juga digambarkan sebagai ksatria yang sangat-sangat ideal karena dia merupakan kakak seibu dan seayah dari Arjuna. Juga dari ayah Gatot Kaca. Dan yang diwujudkan sebagai petarung yang memiliki tubuh yang besar, terus berotot dan juga atletis pastinya ya. Berbeda sekali nih kalau dengan Arjuna, Bima ini terkenal sebagai petarung yang sadis dan brutal ketika berhadapan dengan Kurawa. Meski seperti itu Bima memiliki sifat penyayang dan rela berkorban. Dan dia juga terkenal jujur, tabah, patuh, setia, berani dan juga kuat nih. Kalau dalam bertarung, Bima ini memiliki kekuatan fisik yang tak terbatas serta kerap memegang senjata Gada Rujak Polo dan Bargawa yang diwujudkan sebagai kapak besar milik dia. Sedangkan kalau Gada Rujak Polo itu sendiri adalah palu besar layaknya kepunyaan Thor yang dapat bertambah besar, berat dan kuat apabila diadu dengan senjatanya lawan. Karakter selanjutnya, kita punya karakter Anoman. Nah kalau tokoh Anoman ini milenial terkenal banget dalam perannya adalah membantu Rama menyelamatkan Dewi Sinta yang diculik oleh Raja Alengka Rahwana ya. Rupanya adalah seekor kerap putih kalau di sini yang memiliki kemampuan setara dengan dewa dan kehidupan yang kekal karena dia juga dapat menentukan ajalnya sendiri. Aduh keren banget ya, jadi dia bisa tahu ajalnya kapan maunya gitu kan. Dan tidak hanya itu, layaknya karakter Flash, Anoman memiliki keahlian untuk bergerak dan berpindah secara cepat yang biasa disebut sebagai sepi angin. Sebagai anak angkat Batara Ayu, Anoman ini mewarisi kekuatan yang dimiliki setiap keturunan dan anak angkat sang dewa. Salah satunya adalah dapat menghancurkan apapun dengan kekuatan Aji Mundri. Dan selain kuat, Anoman juga dikenal memiliki watak yang pemberani, setia dan juga pastinya waspada. Jadi meski wujudnya adalah seekor kerap putih, ia tetap berbudi pekerti baik, terus terkenal juga dengan karakter yang rendah hati, tabah dan patuh terhadap istiadat layaknya seorang manusia. Selanjutnya kita punya karakter yaitu Kresna. Jadi Prabu Kresna ini merupakan titisan Batara Wisnu yang dipercaya sebagai penjaga ketertiban dunia ya. Sebagai titisan ini dia memiliki beberapa kekuatan nih yang dimiliki dari para dewa. Satu yang paling terkenal adalah kemampuan Triwikrama yang akan menjadikannya sebagai sosok raksasa besar. Terus Brahala Sewu yang memiliki seribu kepala, banyak tangan dan juga bisa menggenggam sebagai berbagai senjata sekaligus ketika dirinya tengah marah. Jadi selain itu ia juga memiliki senjata yang juga dimiliki oleh Batara Wisnu yakni Chakra Bhaskara yang berbentuk anak panah dengan ujung berbentuk roda bergerigi. Dengan pusaka lainnya yaitu Cangkok Wijaya Kusuma, Kresna juga dapat menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Di sini disebutkan Kresna lahir dari perkawinan Prabu Basudeva dan juga Dewi Mahendra. Meskipun merupakan anak dari seorang raja besar, tapi Prabu Kresna ini tidak pernah tinggal di kerajaan sejak kecil. Jadi Kresna ini lebih memilih mereka untuk dekat dengan rakyat-rakyat kecilnya dan pribadinya memang terkenal gemar, berfilsafat dan juga menuntut ilmu meski dalam usia yang sangat belia. Toko selanjutnya ada Nakula. Jadi kalau di sini tokoh Nakula ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki ketampanan dan juga pintar dalam merawat kuda serta ahli dalam perihal astrologi. Jadi pada pewayangan Jawa Nakula ini menjadi titisan dari seorang dewa tabib yang diberi nama Batara Aswin. Selain itu Nakula juga pandai menaiki kuda dan memiliki kemampuan pada senjata lembi. Selanjutnya ada karakter atau tokoh dengan nama Sadewa. Sadewa ini merupakan saudara kembar dari Nakula ya Millenials. Dia dan kembarannya ini merupakan jemahan dari dewa kembar Aswin yang dikenal sebagai dewa pengobatan. Jadi tokoh Sadewa ini pada pewayangan digambarkan sebagai seorang yang pandai dalam menyampaikan pendapat dan juga sangat cerdas. Jadi Sadewa yang dikenal juga sebagai seorang pembicara kalau menyampaikan sesuatu hal kepada senopati, prajurit atau rakyat kebanyakan gitu. Dia pasti akan selalu didengar gitu. Karena memang mungkin kalau kata anak zaman sekarang public speakingnya bagus gitu kali ya Millenials. Jadi ya itulah ada beberapa nama-nama tokoh pewayangan yang mungkin memang sudah kita sering dengar gitu namanya. Oke gimana udah cukup jelas ya Nuka menjelaskan pada hari ini soal wayang yang dijadikan warisan budaya tak benda oleh UNESCO yang berasal dari Indonesia. Kita sebagai warga atau sebagai masyarakat Indonesia pastinya cukup bangga dengan penghargaan wayang ini. Karena mungkin kalau adanya seperti ini mudah-mudahan generasi-generasi ke depan anak bangsa bisa tetap mengenal wayang ya guys. Karena jangan sampai kita melupakan kebudayaan kita sendiri dan mencintai kebudayaan negara lain itu jangan gitu. Jadi mudah-mudahan wayang bisa tetap lestari di Indonesia. Oke kayaknya kalau kayak gitu dah 30 menit aja gak terasa Nuka menemani kalian dengan informasi seputar wayang yang pastinya menarik dan juga informatif ya. Nuka harus pamit undur diri dulu ya millennials jangan kemana-mana nanti items pastinya akan balik lagi dengan episode-episode yang cukup menarik. Kalau kayak gitu Nuka Azwita beserta tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri jangan lupa terus saksikan items informasi ke teman-teman millennials. Pastinya hanya di Mata Millenials Indonesia TV matanya Indonesia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax